Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpass bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita akan melanjutkan ngoding bareng kita dari episode sebelumnya sekarang kita masuk ke ngoding bareng episode 10 dan ini merupakan bagian kedua dari pembuatan aplikasi sederhana kita menggunakan Code Igniter jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini, silakan ditonton dulu video sebelum ini yaitu Ngobar Episode 9 supaya kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan aplikasi kita oke, sebagai recap aja, jadi di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai Code Igniter ya sebelum kita masuk membuat aplikasi ya jadi sekali lagi Code Igniter ini adalah sebuah web application framework salah satu dari web application framework ya karena sebetulnya banyak banget web application framework untuk setiap bahasa programan nah, kenapa saya pilih Code Igniter? ada dari kalian yang nanya, Pak, kenapa kok nggak pakai yang lain gitu misalnya para fail, YI, atau yang lain ya nah, menurut saya Code Igniter ini merupakan salah satu framework yang lebih mudah untuk dipelajari terutama untuk kita para pemula ya daripada web application framework yang lain ya, dan terutama kalau misalkan kalian udah ngikutin seri PHP MVC di channel ini nah, itu akan sangat membantu untuk memahami penggunaan Code Igniter ini ya, jadi itu adalah alasannya kenapa saya menggunakan Code Igniter ya, dan sekali lagi juga ini bukan tutorial detail mengenai Code Igniter ya, jadi mungkin fitur-fitur yang akan kita buat di aplikasi ini juga belum terlalu lengkap ya jadi intinya untuk ngobar kita kali ini adalah bagaimana mengubah aplikasi yang udah kita bikin pakai PHP MVC di seri sebelumnya itu menjadi Code Igniter nah, itu aja jadi fiturnya mungkin nggak akan sampai login ya, atau security dan lain sebagainya ya, hanya menampilkan data dan melakukan crudes aja ya create, read, update, delete, dan searching oke, kita langsung aja lihat hasil dari yang sudah kita buat di video ngobar sebelumnya ya jadi kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menampilkan data mahasiswa yang berasal dari tabel mahasiswa di database yang sudah kalian bikin dari seri PHP MVC jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin seri PHP MVC itu harusnya kita sudah membuat sebuah database namanya PHP MVC dan di dalamnya ada tabel mahasiswa yang kita sudah punya beberapa data nah, ini hasil dari seri PHP MVC dan kita akan menggunakan database yang sama jadi nggak bikin database baru nah, sampai video sebelumnya kita baru berhasil menerapkan MVC pada aplikasi kita lalu kita melakukan connect ke database menggunakan modelnya ya dan menampilkan data dan di video kali ini harapannya kita bisa melakukan pengelolaan data baik ya teman-teman ya jadi sekarang silakan teman-teman boleh buka lagi codingan yang sudah dibuat dari ngobar sebelumnya yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat fitur tambah datanya dulu ya fitur tambah data kalau misalkan kita ingat-ingat lagi aplikasi PHP MVC kita nah, ini ya jadi ada fasilitas tambah data yang kebetulan saat itu kita menggunakan modal box milik bootstrap ya, dan modal box ini butuh javascript atau jquery di dalam bootstrapnya nah, gimana kalau sekarang kita membuat fitur tambah datanya nggak perlu pakai modal box deh ya supaya simple aja jadi nggak ada javascriptnya gitu aplikasi kita yang penting kalian tahu cara penggunaan codigniternya aja jadi kita akan bikin tombol yang sama kayak gini kalau di klik nanti dia akan pindah ke halaman lain ya, yang menampilkan form tambah datanya seperti ini gitu teman-teman ya jadi, saya minta sekarang dibuka aja dokumentasi bootstrapnya supaya kita tahu gimana cara bikin formnya ya, jadi nanti kita masuk ke documentation lalu kita search komponen lalu kita cari sebelah kiri ini ada forms ya, teman-teman boleh klik aja nanti kita lihat cara bikinnya gimana ya, tapi sebelum kita lanjutkan kita bikin dulu metode di controllernya ya jadi sekarang saya minta gini ini saya close dulu deh ya jadi saya sekarang cuma punya controller mahasiswa model mahasiswa dan view, index yang ada di dalam folder mahasiswa di viewsnya ya, sekarang kalian buka indexnya yang ada di views ini ya jadi views, mahasiswa, index silahkan dibuka lalu kita akan menambahkan baris di atas ini ya jadi kita bikin disini adalah div dengan kelas row oke lalu bikin kolom ya, kita samain aja ukurannya ya kol md6 ini buat bikin tombolnya lalu di dalamnya kita bikin apa nih link aja ya yang tulisannya tambah data mahasiswa oke simple aja kita kasih kelas kelasnya adalah btn spasi btn primary begini coba kita lihat dulu hasilnya save kembali kesini refresh nah sudah ada supaya gak terlalu mepet kita kasih aja margin top 3 nah begini ya kurang lebih sama tuh sama yang kita buat di php mvc oke sekarang kalau di klik kita pengennya kemana kalau di klik kita pengennya pindah ke metode tambah yang masih ada di dalam controller mahasiswa jadi gimana teman-teman bikinnya coba ini di save dulu ya sekarang kita ke mana model atau controller kita ke controller lalu kita bikin metode baru public function lalu kita kasih namanya tambah yang nanti ceritanya dia akan memanggil seperti biasa 3 buah view jadi ada this load view ini untuk template template header begini terus kita copy aja 3 biar gampang ya kalau kalian pakai vs code kalian cukup tekan alt shift terus bawah aja ya nanti dia menduplikat 1 baris itu yang paling bawah kita ganti template jadi footer nah yang tengah ini apa mahasiswa ya mahasiswa lalu tambah nah yang tambah ini kita belum punya sekarang kita kasih judul dulu ya karena halamannya pasti butuh title ya di htmlnya judul kasih nama aja apa form tambah data mahasiswa nanti datanya dikirim ke sini ya ini sama seperti yang kita lakukan di ngobar 9 sudah tinggal kita bikin form tambahnya jadi kalian boleh bikin file baru di folder mahasiswa disini ya dibuka sidebarnya arahkan ke views mahasiswa bikin file baru kasih nama tambah jadi kita bikin file baru bukan menggunakan modal di dalamnya bikin apa kita kasih container dulu deh ya container terus kita bikin row mt3 juga terus kita kasih kolom kolom md 6 6 nah baru di dalam sini kita bikin formnya gimana bikin formnya nah sekarang gini kita bisa aja dengan mudah copy paste form yang dimiliki oleh bootstrap misalkan kita cari form group nih contohnya ini gitu ya kita cari nanti kita copy nah tapi kode igniter sebetulnya menawarkan ada fasilitas form ya jadi kalau teman-teman bisa ke documentation kita lihat caranya ya lalu pilih read the user guide online ini teman-teman akan diarahkan ke user guide yang versi online nya nah tapi sebenarnya kalau kita nginstall kode igniter itu sebetulnya kita udah dikasih user guide yang sama tapi versi offline ya jadi kalau pengen ngakses yang offline teman-teman cukup gini aja misalkan ini saya copy ya saya bikin yang baru lalu kita tulis user underscore guide ini hasilnya sama tapi ini versi offline jadi silahkan teman-teman mau pakai yang mana boleh kalau sedang terkoneksi ke internet ya pakai yang online pun gak ada masalah ya kita pilih salah satu aja sekarang misalkan kita mau cari form ya ada form nah ada yang namanya form helper ini untuk men-generate form tanpa kalian harus nulisin sintaks formnya gitu jadi contohnya nih kalau misalkan kalian membuka tag form kan sebenarnya gampang aja ya tinggal di htmlnya nulis form begini tapi kalau pakai code igniter bisa ada caranya pakai ini kita echo aja form open itu sama ya kalau kalian tulis form open seperti ini itu akan menghasilkan yang bawah ini diterjemahkan diterjemahkan menjadi ini form metodenya pause lalu ada atribut lain dan ada juga actionnya ya jadi bisa pakai fitur punyanya code igniter tapi sekali lagi seperti di video sebelumnya form ini merupakan helper ya jadi teman-teman harus jalanin dulu nih modul formnya gitu ya silahkan mau dijalaninnya di metode mau dijalaninnya di controller sebagai constructor atau mau dipanggil otomatis menggunakan apa auto loading ya gitu tapi kalau misalkan nggak mau pakai fitur ini ya nggak masalah juga nggak apa-apa misalkan kalian langsung tulis aja form kayak gini ya silahkan ya kita biarkan actionnya kosong lalu kita tulis metodenya pause ya karena untuk menambah data nah terus di dalamnya kita copyin aja deh yang ada di bootstrap ya misalkan kalian mau pakai yang ini kalian boleh copy aja segini nih silahkan di copy simpan ke dalam sini rapihin ini biar gampang ngeliatnya saya fill terus toggle word drive ya ini saya ganti fornya untuk apa nama dulu ya nama nama terus tipenya juga ganti ya jadi text placeholder nya nggak usah lah ya gini coba kita lihat dulu kita ke metode apa nih tambah ya nah tuh ada oh tapi gimana kalau misalnya kita nggak langsung nulis ini tapi kasih dulu card gitu ya coba kalian ke bootstrap kita cari card cari yang nggak ada gambarnya tapi ada atasnya nah ini ada atasnya kita cari yang simple deh nah ini aja lah ya nanti tinggal kita hapus isi dari body nya udah cari di copy aja copy kita simpan di dalam div nya disini nanti form nya kita masukin ke dalam ya biarin di bawah dulu aja terus rapihin begini terus kita ganti ini header nya kita ganti misalnya kita tulis apa nih form tambah data mahasiswa sudah terus body nya ini hapus aja nah tinggal kita pindahin yang ini ya kalian boleh cut terus pindahin gitu atau kalau pakai visual studio code kalian cukup block aja terus pencet alt atas nanti dia geser sendiri oke lalu pencet tab aja supaya rapi udah gini ya kita lihat lagi hasilnya balik kesini refresh tuh sekarang ada ininya ya lumayan lah ya terus apa lagi nama udah ya nah ini nanti kalau misalkan nama ini adalah sebuah field yang harus diisi kan kalian bisa tulis required ya disini ya maka nanti kalau kita pencet tombol submit dia akan ngecek ada isinya enggak kalau masih kosong tombol submitnya enggak bisa dipencet gitu nah tapi nanti kita enggak akan lakukan ini karena itu yang ngeceknya adalah html dan itu enggak semua browser support ya nanti yang akan ngeceknya adalah code igniternya kita akan manfaatkan sebuah modul yang namanya form validation ya jadi sekarang biarkan gini dulu aja oke sudah terus ini kita copy aja lah ya biar gampang ya block terus pencet alt shift bawah tuh langsung di copy satu block gitu ganti labelnya jadi nrp tulisannya nrp tipenya apa nih number aja ya karena nrp ini kan nomor registrasi jadi pasti angka id-nya ganti nrp sudah lihat hasilnya nah sudah ya terus apa lagi nama nrp email jurusan ya 4 ya saya lupa lagi nama nrp email jurusan ya betul oke sekarang yang ini email ya silahkan diganti tipenya apa tipenya email aja ya atau kalau kalian pakai text juga gak apa-apa biar nanti yang ngecek codigniternya email terakhir adalah jurusan jurusan ini jurusan tipenya text id-nya oh sorry jurusannya bukan input ya jurusannya adalah select salah-salah karena dia combo box jurusannya nih ya salah kita cari di bootstrapnya adalah select ini ya select menu ketik select di searchingnya pilih yang select menu nah ini kita copy aja eh sebentar apa butuh form group gak coba ke atas deh secara yang udah jadi ke form lagi klik form kayaknya ada yang udah jadi gitu di atas nah ini nah ini dia udah copy aja inilah ya tinggal nanti kita edit silahkan di copy simpen kesini nah ini dirapihin dulu deh sudah for jurusan ini jurusan ini jurusan sebentar namenya mana namenya oh ini harus ada namenya ya tambahin name jurusan sudah tinggal ini optionnya adalah nama jurusannya ya silahkan diisi aja ini videonya akan saya percepat sudah ya ini jurusannya dan harusnya sebenarnya kalau pengen bener kalian bikin tabel jurusan nanti di database nya sehingga gak perlu nulis manual gini cukup ambil dari tabel jurusan gitu gimana kalau misalkan suatu saat jurusannya nambah ya kalian gak perlu lagi ngedit HTML nya tapi ini supaya gampang aja sudah kita lihat hasilnya begini ya sudah ada tinggal buttonnya nah kita bikin buttonnya dulu di akhir kita bikin button aja tambah data buttonnya kasih tipe submit namenya tambah gitu aja ya sudah kasih kelas btn-btn-primary sudah kalau mau di kekananin gimana kalau tombolnya mau disimpan ke sebelah kanan kalian kasih float right ya ini biar gampang aja tuh kita ada di kanan ya nama nrp email jurusan oke sudah jadi nih formnya silahkan di save aja tambahnya coba kita ke index lagi ya tadi kita cek udah di kasih link belum oh ini belum nih nah ini jadi sekarang sebenarnya gak bisa di klik tuh gak kemana-mana kita pindahin dulu masih inget gimana caranya kita butuh fungsi base url ya jadi php lalu echo base url terus kemana ke tambah ya gini refresh klik oh salah kurang apa mahasiswa nah kontrolernya dulu kan kalau base url hanya sampai ci-f kembali refresh nah sudah oke ya formnya udah jadi sekarang kita pengen kalau di klik tambah kita isi dulu gitu ya apa gitu ya kalau kita klik tambah sebelum datanya masuk ke database gimana kalau kita validasi dulu gitu ya validasinya misalnya nama harus diisi terus yang kedua nrp ini harus angka misalnya terus email harus bener formatnya itu namanya validasi atau gini deh coba yang nrp kita kasih jangan number text juga aja supaya yang validasi semuanya adalah ci bukan htmlnya oke jadi sekarang bisa huruf tuh ya harusnya kalau di klik tambah gak boleh oke gimana caranya caranya kita butuh sebuah modul yang namanya form validation ya jadi gak akan jalan validasinya kalau gak kita panggil dulu modulnya jadi syaratnya kalian ke controller ya silahkan kita tambahin disini ya anggap aja yang pakai form validation saat ini baru controller mahasiswa aja kan kita punya tiga controller ya kalau teman-teman ingat ya home mahasiswa welcome nah yang pakai form validation hanya mahasiswa jadi kalau yang dua gak pakai ya kayaknya gak perlu disimpan di auto load simpan aja disini dis load nah form validation tuh jenisnya apa apakah dia helper apakah dia library atau apa gimana kalau kita lihat dokumentasinya kita tulis form validation ya kita cari aja ini ada form validation kita lihat dulu nah ini dia ada di library jadi kalian tinggal tambahin library form underscore validation library form validation oke sekarang pakainya gimana nah ini lihat kita lihat yang sederhana dulu aja ya nih cara makanya gini coba teman-teman perhatikan jadi yang pertama adalah gini kalau kita punya form arahkan formnya ke metode yang bersangkutan gitu ya misalkan kalau tadi actionnya kita kosongkan ya kan actionnya kita kosongin ya mana tadi nah ini kalau actionnya di kosongin ini berarti kan data dikirim kembali ke halaman ini gitu ya nah halaman ini dia ada di controller mana ada di controller tambah nah jadi ceritanya datanya dikembaliin ke sini ke controller tambah nah berarti kita jalanin validationnya di controller tambah caranya gini kalian tulis dulu if this form validation run sama dengan sama dengan false itu ya artinya kalau misalnya gak valid atau validasinya gagal kita mau tampilin apa gitu else kalau validasinya berhasil kita mau tampilin apa paham gak jadi nanti akan kita lakukan gini kalau misalkan gagal kita kembalikan lagi ke formnya jadi balikin lagi ke formnya sambil kita kasih tau errornya dimana gitu apakah emailnya salah apakah nrp nya bukan angka nah jadi kita balikin lagi else kalau berhasil validasinya baru nanti kita insert datanya ke database karena udah lolos ya udah lolos dari validasi kita insert ke database kalau udah beres di insert kita arahkan halamannya kembali ke daftar mahasiswanya paham gak ya jadi ada dua hal nih jadi kalau kalian balik ke controller nya nulisnya gak gini nah jadi saya bisa saya nulis gini coba tambahin disini if form oh this dulu ya this form underscore validation run gini sama dengan sama dengannya dua false hati-hati ya jadi kalau gagal tampilin ini coba kita pindahin gini jadi kalau gagal tampil ini else ini kalau berhasil ya coba kita echo dulu aja deh gitu ya sekarang kita coba kita kembali ke sini kita refresh ya kalau saya klik tambah gak terjadi apa-apa padahal saya pengennya oke kenapa itu terjadi karena kita belum ngasih rules yang mana yang valid gitu ya kan gak tau kita belum ngasih tau si coding editornya kalau ini tuh gak boleh kosong ini gak boleh kosong ini gak boleh kosong ini harus angka ini harus email ada rulesnya nah rulesnya banyak ya kalau kita lihat dokumentasinya kalau kalian scroll ke paling bawah dari form validation ini rulesnya kayak gini nih kita kasih rules per inputnya per elemen formnya ya jadi misalkan untuk yang name apa aja rulesnya harus ada isinya yang kedua misalnya maksimal berapa karakter gitu ya itu rules namanya rulesnya ada di paling bawah nah ini ya jadi kalian kalau pengen tau rulesnya ada apa aja disini misalnya yang gampang nih require tuh artinya harus diisi terus matches matches ini artinya harus sama gitu ya biasanya kita pakai kalau bikin password jadi password ada confirm passwordnya tinggal kita kasih matches gak usah kalian bandingin satu persatu kita coba ya cara nulisnya gini simpan di luar dari kondisinya kita tulis this form validation set underscore rules oke parameternya ada tiga yang pertama elemen mana yang mau kita kasih rules ya diambil berdasarkan name yang kalian isi oke misalnya nama nama tuh namenya apa oh belum ada ya nah ini harus kita tambahin dulu silahkan kalian balik ke file tambah kita kasih name nih name nah ini harus ada ya yang ini nama yang ini nrp yang ini email kalau tadi jurusan kita udah tambahin ini apa email nah jadi namenya tuh ini oke itu parameter pertamanya jadi aturan untuk nama gitu ya nah terus parameter keduanya ini kita kasih nama alias gitu ya nama lain dari name ini buat nampilin pesan kesalahannya misalkan nanti nama yang harusnya ada isinya terus kalian bikin kosong begitu tombol submit ditekan nanti keluar pesan kesalahannya field nama harus diisi misalkan gitu nah tulisan namanya mau diganti apa misalkan saya ganti pakai n huruf besar gitu biar rapi oke karena mungkin aja disininya kode gitu ya nah kesini ini nama yang mau ditampilin pas errornya apa lalu terakhir parameter ketiga rulesnya apa ya misalkan yang simple aja dulu required artinya harus diisi udah misalkan gini aja kita baru kasih aturan untuk field nama save coba balik kesini refresh oke kita klik nah pesan errornya gak tampil ya padahal harusnya tampil tuh kenapa ya karena kita belum ngasih tau pesan errornya mau ditampilin dimana gitu pesan errornya misalnya kita mau tampilin di dalam bodinya disini misalnya ya kalian cukup bikin tag php terus kita echo validation underscore errors gini jadi nanti semua errornya akan tampil disini di atas sini ya kalau kalian mau simpan di tempat lain ya silahkan kita coba ya refresh dulu klik tambah tuh lihat teman-teman keluar tuh tapi pakai bahasa inggris ya the nama field is required katanya gitu ya jadi keren ya kalian gak perlu melakukan validasi manual if empty gitu ya atau if ukurannya berapa gak perlu ini semua udah dikerjain sama CI nya itu tinggal kita kasih style aja misalnya mau pakai bootstrap nih kalian kasih alert misalkan coba search alert nih misalkan errornya pengen ada warna merahnya kita bungkus aja pakai alert ini yang danger ini ya yang merah coba simpan disini ya kita simpan disini isinya kita ganti dengan validation error ini ya pindahin aja ke dalam sini oke nah tapi sekarang masalahnya kalau gak ada error ini yang saya refresh ada merahnya oke karena dia akan selalu membuat alert ini nah gimana kalau kita kasih pengecekan deh simple aja php if validation error ini kalau ada errornya tampilin gitu ya jadi ini hanya akan muncul ketika ada error coba refresh oh ada yang salah apa yang salah errors ya sorry refresh oh ilang ya klik tambah data baru ada isinya begitu teman-teman ya mudah-mudahan paham nah sekarang tinggal apa tinggal kalian melengkapi lagi validasinya mau apa gitu misalnya semuanya gak boleh kosong yaudah ini tinggal kalian copy aja gitu nrp juga sama dia required terus email juga sama gitu ya kalau jurusan kayaknya gak perlu karena jurusan itu combo box gak mungkin kosong udah lihat nih kalau saya ganti tiga-tiganya terus saya refresh saya kosongin semua klik tambah tuh dikasih tahu errornya apa semuanya tuh namanya gak boleh kosong nrp nya gak boleh kosong ya jadi gampang banget nih kalau pakai code igniter nah kalau aturan yang lain mau kalian tambahin misalnya yang email nih cari ada valid email nah jadi emailnya harus valid kita tinggal tambahin lagi aja rulesnya yang ini email selain required dia juga valid email nambahin rulesnya gimana nah gampang aja tambahin di akhir sini karakter pipe ini yang garis begini ya tau ya ada di keyboardnya shift lalu backslash tinggal kita tulis lagi rules yang lain valid email oke coba kita cek save dulu balik ke sini refresh misalkan namanya ada nrp nya ada emailnya cuma gini ini kan gak valid ya emailnya klik tuh lihat katanya emailnya harus valid gitu ya keren ya tinggal angka coba cari ada number gak ini namanya numerik numerik harus angka coba tambahin lagi yang nrp selain itu dia numerik sip save lagi balik ke sini refresh lagi namanya ada nrp nya huruf emailnya salah juga misalnya klik tambah baru keluar error ya sekarang kalau bener nih misalkan sandika nrp nya gini terus kita tambah harusnya lolos semua ya valid tuh berhasil ya ini baru tulisan berhasil belum kita masukin ke dalam database begitu teman-teman ya mudah-mudahan paham nih nah sekarang kalau misalkan ada yang nanya apa bisa gak pesan error nya gak bahasa inggris misalnya pasti ada yang nanya gitu ya nah ini ada cara ngakalin ya semua pesan error itu ada di dalam apa namanya library language gitu ya jadi kalau kalian mau gini deh kalian buka foldernya cari kebagian system ini terus cari kebagian language ya ketemu gak klik di dalamnya ada english terus di dalamnya kalian cari ada form validation lang nah ini adalah untuk menyimpan pesan-pesan kesalahan dalam bahasa inggrisnya nah ini jangan di edit disini ya jangan di edit disini ini kita copy aja kita copy atau gini deh gampang ya kalian ctrl A terus ctrl C aja ya kita copy isinya aja terus di close sekarang kalian masuk ke application language ya application language ada english di dalamnya kita bikin file baru yang sama namanya dengan yang tadi ya sebenernya kalau mau gampang kalian tinggal kopas filenya sama aja bikin file baru namanya form underscore validation underscore language titik php ya coba namanya sama gak takutnya salah oh lang tuh salah ya rename lang sudah terus isinya apa yang tadi simpen aja oke kalau sudah silahkan kalian edit aja nih misalkan kalau harus diisi kalian tulisnya gini field apa gitu ya fieldnya ini tuh ngambil dari name tinggal ganti ini yang ini jangan dihapus harus diisi nah gitu ya oke terus tadi ada email di bawah kalau gak salah email eh mana email oh ini dia valid email ganti aja field apa begitu ya harus merupakan email yang valid misalnya gitu ya atau silahkan kalian cari lagi pesan kesalahan yang lebih enak dibaca ya kita coba save dulu kita refresh misalkan namanya kosong nrp nya angka bener emailnya salah berarti yang error adalah ini harus diisi dan ini email yang tidak valid wah tuh biar gampang gini aja deh field email tidak valid gitu aja ya nah coba kita klik tambah tuh sekarang bahasa Indonesia ya cuman memang kalian harus ngedit aja satu-satu nih oke siap ya keren ya tinggal kita apa nih benerin ininya sekarang masukin ke database kita insert ke database jadi nanti akan kita lakukan gini kalau udah oke kita akan ambil datanya lalu kita akan jalankan sebuah fungsi di dalam model ya jadi kita panggil this apa nama model kita model underscore mahasiswa ya ini sebenarnya nama modelnya bebas aja yang penting harus sama dengan nama kelasnya nama file dan nama kelasnya lalu kita akan jalanin fungsi yang namanya tambah data mahasiswa ini biar sama kayak phpmvc ya kalau sudah nanti kita akan arahkan halamannya supaya kembali ke halaman apa daftar mahasiswa nah ini kita redirect ya di codigniter itu ada fungsi yang namanya redirect nah ini untuk ngasih header terus pindah kemana gitu tapi di ci cukup tulis nama kontrolernya dan metodnya tulis aja mahasiswa berarti ini kalau udah datanya dimasukin ke database halamannya pindah ke controller mahasiswa metode index nah ini jangan dulu di jalanin pasti error karena kita belum bikin metode ini di model mahasiswa silahkan kalian buka model mahasiswa kita tambahin metode baru namanya tambah data mahasiswa begini nah sekarang isinya apa isinya tinggal kita insert ke database ya coba kita cari cara di dokumentasi ci nya cara insert gimana ada di query builder ya ada inserting data cari aja nih ternyata caranya gini gampang kita siapin dulu datanya lalu kita tinggal this db insert nama tabelnya apa datanya apa simple banget gak perlu insert into apa gitu gak perlu ya kita siapin dulu datanya ya balik kesini kita bikin data bentuknya array gini ini sebaiknya sesuaikan dengan urutan data di dalam field tabelnya jadi yang pertama adalah nama gitu ya diisi dengan kita ngambil data dari post ya data dari post kalian gak perlu nulis begini kan biasanya gini ya nah kalau di ci itu cukup kalian nulisnya gini this input post terus namenya apa misalnya yang pertama nama gini eh sorry bukan titik koma tapi koma ya begitu untuk yang lain jadi copy aja nama terus nrp terus apa ini email dan jurusan oke ya kenapa pakai ini sebenarnya pakai dollar underscore post juga bisa cuma ini lebih keren karena kalau kalian ingat gini kalau kalian ingat dulu kita pakai dollar underscore post begini kalau misalkan kita mau amanin dia dari SQL injection atau dari XSS ya buat security aja lah supaya gak bisa di hack gitu kan kita kasih gini ya html spesial charge dibungkus pakai html spesial charge supaya kalau ada karakter aneh sama php nya dibersihin gitu nah kalau pakai ci kalian gak usah nulis gitu saya balikin lagi cukup apa cukup kasih parameter keduanya true ini udah di amanin ya jadi enak banget nih tambahin aja true semua itu ya sebenarnya yang jurusan gak perlu ya karena jurusan ini kan combo box tapi mau pakai juga gak apa-apa biar yakin aman sudah ya tinggal apa tinggal kita insert apa tadi dollar disk db ya insert mau dimasukin ke tabel apa mahasiswa lalu datanya mana gitu ini datanya oke ya jadi kalau ini berhasil maka halamannya akan langsung pindah ke halaman mahasiswa oke kita coba save dulu modelnya di save jangan lupa mahasiswanya di save lihat ini simple banget ya gak perlu nulisin query nya manual save balik kesini coba kita masukin nama yang benar ya sudah kita klik tambah wow ternyata ada error nih kenapa nih ada yang salah ya oh ketuker sorry sorry di kontrolernya bukan model mahasiswa ya nah ini pasti kalian udah lihat nih dari tadi nih tapi harusnya apa lihat namanya mahasiswa model salah nih sorry mahasiswa underscore model nah sip balik lagi cobain lagi nah sudah tuh berhasil ya datanya nambah tuh tinggal di insert aja begitu teman-teman gimana keren gak tapi agak aneh juga sih ya begitu kita tambahin data gak ada informasi kalau datanya sudah masuk nah ini kayaknya kita butuh flasher juga ya kalau di phpmvisi kan kita bikin tuh fitur flasher nah di ci ada juga ya jadi memang saya sengaja bikin supaya kalian gampang nih ke ci nya tapi namanya bukan flasher kalau di ci namanya flash data ya bagaimana kita menyimpan data di dalam session datanya hanya ada satu kali satu halaman begitu kita pindah ke halaman lain atau nge-refresh halaman yang sama hilang datanya namanya juga flash kan kilat gitu ada di flash data untuk nampilinnya untuk bikinnya ada di set flash data mana mana set flash data nah ini jadi di set dulu baru itu dipanggil kita setnya sebelum kita redirect di kontrolernya sama lah kayak phpmvisi oke tapi ada syaratnya flash data merupakan bagian dari modul session ya karena dia menggunakan session kalau mau pakai modul session kita harus aktifkan dulu gimana aktifinnya ya sama aja kayak tadi bisa di constructor di method atau di auto load nah biasanya session ini kalian pakainya di auto load karena session dibutuhkan di semua halaman apalagi kalau kalian udah bekerja dengan login nantinya kalau login kan butuhnya di mana-mana jadi jangan simpen disini tapi di auto load ya coba buka folder config auto load cari di application config auto load session adalah bukan helper tapi library jadi kalian cari libraries kita udah panggil database kita tambahin lagi jadi ci-nya asalnya kecil kita tambahin tambahin gitu modulnya kita tambahin jadi lengkap tambahin session oke sudah kita close aja sekarang kita kembali ke controller mahasiswa jadi sebelum kita redirect kita set sebuah session dulu cara manggilnya this session ya karena dia merupakan bagian dari modul session lalu set underscore flash data parameternya dua nama sessionnya apa yang kedua isinya apa jadi misalkan saya nulis gini saya kasih nama flash aja deh ya ini namanya bebas aja yang isinya ditambahkan gitu jadi nanti untuk nambah data ditulisnya ditambahkan untuk hapus dihapus gitu ya untuk ubah diubah nah kalau sudah ini mau ditampilin dimana kita tampilinnya diindeks jadi kalau berhasil dihapus berhasil diubah berhasil ditambah tampilnya disini kita simpen diatas sini aja nih ya kalau waktu dulu dimana sih coba tambahin ini sembarang ini yang phpmvc ya klik oh di paling atas nih ya kita bikin yang sama nih kalau dihapus dihapus ya kita bikin yang sama berarti cari alert di bootstrapnya yang ada tombol close nya cari alert terus di scroll ke bawah cari yang nah ini dia ya copy aja ini copy atau klik tombol copy sama aja sekarang ke sini ke paling atas kita bikin div kita bikin div lagi row mt3 terus kolom ya sama aja mau kopas boleh oke 6 copy yang tadi ya tab dulu tab biar api nah ini di word web dulu tinggal kita ganti pertama warnanya mau apa kita hijau aja akan sukses ya sukses terus kita tulis gini data mahasiswa yang bold nya kita tulis berhasil gitu ya berhasil atau jangan huruf besar kecil aja data mahasiswa berhasil ini baru kita ambil dari flash datanya kalian cukup panggil php echo ini adalah this session flash data gitu oke kalau tadi set flash data buat nge-set kalau flash data untuk nampilin ya tapi kalau gini akan tampil dari awal meskipun flash datanya kosong nah berarti saya pengen baris ini hanya akan tampil ketika ada yang berhasil itu entah itu ditambah dihapus atau diubah jadi kita kasih pengkondisian lagi if this session flash data nah ini enaknya pake CI ya kalian gak perlu mikirin iset ya kalau gini aja itu sama aja ini apa and if kita coba mudah-mudahan berhasil save dulu kembali ke sini oke kita tambahin satu data sembarang aja lah ya klik waduh emailnya tidak valid ya ternyata lebih galak nih kalau kodikneter sembarang ini sembarang titiknya harus pake titik kali kalau html gini aja valid ya kalau kata CI gak valid harus ada titiknya ups ada error tuh array to string convention oke kita cek dulu oh iya ya kita lupa ngasih tau flash data yang mana gitu ya flash ini kan kita bisa bikin banyak flash data flash ini diambil dari sini ada gak sih flash ini ya gitu sip nah balik lagi harusnya datanya udah masuk tuh gak apa-apa tambahin lagi aja sembarang lagi add apapun apapun gitu ya klik oh salah lagi ini harusnya add gini nah ini maksud saya ya jadi sekarang udah bisa nih flash datanya begitu ya nanti flash data ini kita akan terapkan untuk semua fitur kita oke teman-teman gimana sampai sini ada yang error gak mudah-mudahan sih gak ada yang error ya kalau ada yang error atau ada yang bingung langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di videonya sekarang apa nih kita tambahin hapus kali ya ini supaya bisa dihapus nih datanya kalau hapus gampang banget sekarang kita butuh tombol dulu tombol di bagian mana di bagian view index nah disini nih di akhir li-nya coba arahkan ke sini ke bagian for each-nya kita tulis gini aja deh nah gini ya nah karena kita akan nambahkan tombol disini di bawah tulisan namanya kita akan bikin tombol di sebelah kanan pakai tag a aja misalkan ini hapus nanti ini kita akan arahkan ke kemana ke base url apa nih controller nya mahasiswa hapus tapi kita akan kirimin data ya data mahasiswa yang bersangkutan gitu ya jadi kalau misalnya saya klik eric nah dia akan ngambil data mahasiswanya berarti tinggal kita tambahin lagi kita buka tag php kita echo lagi dollar mhs id gitu oke coba ini save dulu saya refresh ya lihat kalau saya arahkan lihat di bawah teman-teman eric id nya 3 tuh ada hapus slash 3 novariza ada hapus slash 8 udah bener nih tinggal kita benerin style nya aja masih ingat gimana caranya kita bikin kelas dia itu adalah beige biar kecil lalu beige minus warnanya apa danger warna merah coba save lihat hasilnya udah ya berubah tinggal kita bikin dia ke kanan pakai float right ya gampang aja lah meminimalisir penggunaan CSS kalau mau pakai CSS silahkan aja udah tinggal kalau di klik kita pengennya ada javascript kasih apa nih on click return confirm kutip yakin gitu ya seperti biasa lah nanti keluar konfirmasi kalau oke maka arahkan ke sini kalau cancel tidak melakukan apa-apa refresh klik muncul cancel gak ngapa-ngapain kalau klik oke nah ke sini dia tapi kan kita belum punya ya tidak apa-apa sekarang apa ini kita ke controller dulu deh kita ke controller tambahin public function apa tadi namanya hapus ya hapus dan butuh id kenapa kira-kira teman-teman butuh id ini buat apa buat ngambil data dari sini ya kan parameter di dalam method di controller itu untuk ngambil value yang ada di url ya harusnya masih ingat lah nah disini ngapain disini kita gak akan manggil view kita langsung ngerjain fungsi hapusnya ya jadi yang akan kita lakukan kita akan bikin method di model this mahasiswa underscore model hati-hati teman-teman m-nya besar ya sesuai dengan nama modelnya lalu kita akan bikin hapus data mahasiswa parameternya id ya ngambil dari sini masuk ke sini terus dihapus datanya kalau berhasil kita bikin flash data lagi jadi this session oh salah set flash data flash sekarang apa dihapus ya ngerti gak jadi sama kayak ini gitu kalau ini ditambahin ini dihapus kalau sudah arahkan lagi usernya ke daftar mahasiswa begitu ini kalau saya save jalan gak ya gak jalan dong ya karena harus bikin dulu ini oke save dulu masuk model kita jalanin fungsi hapusnya bikin apa public function apa nih hapus dot data mahasiswa dollar id lalu di dalamnya kita cukup gini this db delete mahasiswa nah tapi kita butuh where ya nah coba gimana cara menghapus pakai query builder delete data query builder cari delete data nah ini dia delete data ini dua nih jadi kalian tulis delete dulu diatasnya kasih where nya jadi si clausul where nya selalu kita simpen di sebelum fungsi query nya jadi kalau nanti update juga sama update where nya ada di atas oke jadi mahasiswa bener tinggal disini this db where id sama dengan dollar id sudah ya kita coba harusnya jalan nih gini doang ini kembali kesini oke kita coba balik dulu terus refresh hapus oke berhasil ya sip satu lagi klik hapus hilang oke kalau saya refresh lagi halamannya flash datanya hilang begitu teman-teman gimana sampai sini masih pada ngikutin gak aman lah ya nambah udah berhasil hapus sudah berhasil ya kayaknya mungkin untuk video kali ini kita sampai sini dulu aja ya kita akan tambahkan lagi update dan searching ya di ngobar kita berikutnya jadi sampai sini dulu videonya mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai penggunaan kodiknya tersederhana ini sebenarnya kita gak cuma nambahin insert dan delete tadi ada beberapa hal kita udah belajar form form validation kita juga belajar session ya di flash data ya jadi macem-macem ya jadi sekali lagi kalau misalkan bingung dan ada yang mau ditanyain jangan ragu untuk langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini kita akan ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Gali pamit dan satu lagi teman-teman jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax selamat menikmati